Bagaimana sih caranya kita ingin mengedit objek pada model di tdblender? Sebelum kita ke arah sana, kita perkenalkan dulunya untuk pivot setting yang ada di tdblender. Karena pada video sebelumnya belum saya jelaskan. Ada empat, yang pertama adalah solid yang secara default kita lihat disini. Satu warna, dia melakukan abu-abu. Kita bisa menggantinya dengan menekan tombol Z pada keyboard. Keluar pilihan lain seperti render, webfm, dan material preview. Mau pilih kemana webfm? Kita pilih tombol angka 4 pada keyboard. Disinilah kita akan biasa menggunakan pivot setting warframe ketika kita mau masuk ke tahap edit mode. Gimana sih edit mode itu? Karena sebelumnya kita berada di object mode. Saya tekan tombol tab pada keyboard. Nah seperti ini. Atau di kiri atas ada pilihan edit mode. Nah sebelumnya di object mode. Seperti object mode. Objek ini tidak akan teredit secara struktur gitu. Sedangkan kalau kita pilih edit mode, kita mempunyai 3 pilihan yang bisa kita edit. Yang pertama adalah vertex. Atau ujung titik ya. Pertex mana yang kita mau edit nih? Misalkan vertex yang bawah kiri saya ini akan saya tarik. Nah seperti ini jadinya. Yang kedua adalah edges. Atau tepian ya. Tepian garis. Ketika saya klik. Saya bisa memilih. Tepian garis ini. Untuk saya edit. Saya geser nih. Di bawah atas atau ke kanan. Nah seperti sumbu yang saya tarik. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga adalah. Face. Face itu buka. Buka object. Bidang data yang bisa kita seleksi. Dan kita tarik. Kita rotate juga bisa. Kita scale. Scale area yang kita seleksi. oke key. Kuatnya. Luku Digital.